Jadi ada satu orang yang sangat berprestasi, dia seorang atlet, dia punya talenta yang sangat luar biasa. Yang Mbak Elah yang dia berprestasi apa Mbak Elah? Silahkan Mbak Elah. Penampil berikut ini, orang yang berpengalaman di bidang training, sebagai trainer dia sudah belasan tahun. Beliau adalah mantan atlet nasional taekwondo di dunia, beliau juga mantan pelatih nasional taekwondo. Dan yang sangat membanggakan adalah satu-satunya juara dunia wanita taekwondo dari Indonesia itu lahir dari tangan beliau. Orang yang sudah saya kenal dan banyak mengajarkan saya di dunia bisnis, di dunia nutrisi. Orang yang luar biasa, orang yang katanya wajahnya tidak sesuai dengan umurnya. Nah, siapakah tidak? Mari kita lihat profile video berikut ini. Orang terjilai prosesnya dalam video saya, Bapak Tevi Lengkong. Oke, Bapak Tevi Lengkong. Oke, Bapak Tevi Lengkong, kami memang ditampil di atas lagu. Di turun silahkan. Bapak Tevi Lengkong, kami memang sangat biasa kalau Indonesia berbalas sapa dengan suara yang biasa saja. Itu sebabnya kalau, boleh saya katakan kalau saya datang ke Indonesia, ke Dubai, ke Filipina, ke India, di beberapa bulan yang lalu, bahkan bulan kemarin saya ke India, beda sekali sambutannya. Saya ingin dengar tepuk tangan yang mereduh, seluruh yang hadir di sini. Tepuk tangan yang luar biasa, tepuk tangan yang mereduh, tepuk tangan yang hebat sekali. Oh, iya, 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 iya. Hadirin sekalian, saya dari Jakarta bawa hadiah banyak sekali. Bukan hadiah dari acara yang tadi di acara TransKiki EKS, walaupun beberapa kali muncul di sana, di senangkintar.com. Tapi memang khusus saya, di kamar saya, sudah saya bawa ke sini dengan berat-berat seluruh yang hadir ke sini ke bagian hadiah, bukan dari panitia, tapi dari saya pribadi. Mau? Mau yang lu, tepuk tangan yang mereduh, tepuk tangan yang mereduh. Oke, caranya sederhana, hadiahnya saya cuma simple saja. Kita bikin lomba, lomba yang paling sederhana adalah, seperti di setiap tempat yang saya adakan lomba. Bung itu anak, mau itu orang dewasa, saya hitung di sini, tidak seperti di video tadi, 10.000 sampai 20.000 orang saya pimpin acara, tapi saat ini ada kurang lebih 200 orang. Kalau dengan anak-anak mungkin 210-230 begitu. Saya ingin adu bikin lomba, lomba saudara-saudara saja. Kalau tepuk tangan 220 orang ini bisa keras-kerasnya mengalahkan tepuk tangan saya sendirian, maka hadiah itu berhak saya kasih kepada semuanya. Setuju? Setuju? Mau? Mau? Gelem apa? Gelem apa? Tapi perkenalan dulu, nama saya Steffi Lengkong. Lengkong yang biasanya dari mana ya? Nado. Bukan menado tapi menado. Gitu ya. Tapi ibu saya dari Yogyakarta, campur Sunda, Banten. Itu sebabnya pulau ngaputin rin buatan sakit puasa Jawi. Oke. Size 2. Ya. Water Winches TV Lego penghidupan Ciawo Masters TV. Ya. Oke. Nah, tadi lombanya belum selesai, karena saya beri kesempatan dua kali. Dalam hitungan ketiga, kesempatannya cukup dua kali saja, saya dan anda sekalian ingin dengar seperti apa sih? Gakungan tepukan tangan dari bapak ibu saudara sekalian. Sebab konon katanya, pepatah mengatakan kalau tepuk tangan itu menyehatkan badan. Sebab apa? Mungkin banyak terapis juga yang duduk di sini, bahwa di tapak tangan kita nyambung syaraf-syarafnya ke organ tubuh kita. Betul katanya? Di bawah sini ke pencernaan, di sini jantung, paru-paru, tulang belakang. Betul katanya? Ya, itu sebabnya saya kasih kesempatan, dalam hitungan ketiga, persiapkan dulu pemanasan dulu dong tangannya. Pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Ya, yuk, yuk boleh. Lus, makan, menengah. Mohon maaf saya, kalau ngomong jawanya agak berdantakan. Tapi itulah sebabnya. Ibarat kata sebuah handphone, kalau dekat dengan wifi, langsung konek gitu ya. Landing di Surabaya, bahasa Jawa. Landing ke Padang, mengecek bahasa Padang, rawak gitu ya. Sakite-sakite lah, mengarati lah, bahasa Padang. Begitu kan? Paling maju begitu, ke Manado, ke Medan, ke India, ke Filipina, dan lain-lain. Oke, satu, dua, tiga, yuk! I believe that you don't do the testing in your life. Only glad you are. Saya kurang percaya itu bukan hal yang paling terbaik. Mungkin, ya, saya tahu, dan juga dari belakang, ya. Karena terbiasa saya melatih di MCV, Master Core Brain, yang komunitas yang saya bikin, lembaga pelatihan buat anak-anak dan bahkan dewasa sampai orang tua. Itu, saya bisa lihat dari muka-muka yang hadir di sini, tipenya cuma dua. Tipenya otak kiri atau tipenya otak kanan. Kalau tipenya otak kiri, ada ciri mukanya. Tipenya otak kanan juga ada ciri. Tapi rata-rata orang Indonesia cirinya otak kiri. Kalau ciri otak kanan dulu, saya beritahu kepada Bapak Ibu. Ciri otak kanan adalah, sambil duduk acara belum mulai, bahkan sampai selesai acara, mereka begini. Tapi kalau orang otak kiri, Bapak Ibu, saya beritahu kepada Bapak Ibu, posisinya adalah, duduk menyender, mungkin tangan begini, atau paling tidak begini. Mau pelawak selucu apa pun di depan, dia tetap begini. Karena dia mengatakan dalam hatinya, Ibu, ini benar gak itu dia yang depan itu. Apa sih lucu-ucu yang lain. Tapi saat ini saya bisa melihat, dari otak kiri banyak berubah ke otak kanan. Oke, kesempatan kedua, kesempatan kedua, ini belum dimulai lombanya, hadiahnya belum dikeluarkan. Tolong Panitia sudah siapkan? Yang kekurangan, tulis nomor rekening. Maksud saya rekening listrik. Oke, siap? Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa, saya itu kan sudah tua, mana bisa, kesempatan itu tempat. Saya yakin besar. Tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada manusia yang bop-dog, gak ada. Semua manusia pintar, tapi gimana cara mengelola otaknya itu. Hari ini saya akan menyampaikan, materi salah satunya adalah, anti pikun, anti stress, anti stroke, cara MCB. Mau gak tidak? Baik, kita mulai dulu lombanya, hitungan ke tiga. Satu, dua, udah siap belum? Udah ya, ini belakang dulu. Turun mah. Oke, satu, dua, oke ya, ini sudah mulai. Tiga, yoo! Oh, baik-baik, oke. Hmm, Anda terasa tadi 56 persen, sekarang 78 persen. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya lulus dari kesarjanaan elektronika pesawat terbang, radar pesawat terbang. Jadi suara kecil sedikit saja, ada treble kurang, atau bass kurang. Saya sensitif sekali. Saya permainan dengan osiloskop yang sinyal begitu. Bahkan kalau Bapak Ibu berbisik di kursi sana, saya bisa dengar. Ngeri gak, Tuh? Tapi, mohon maaf, jangan pelatus. Oke? Mungkin begini, Bapak Ibu. Saya akan kasih dengar dulu tepuk tangan saya sendirian, boleh? Supaya Bapak Ibu bisa mengukur, ya. Bisa mengukur. Namun, kalau tepuk tangan saya lebih keras dari dua puluh orang, eh, dua ratus dua puluh orang yang hadir di sini, saya juga minta hadiah. Kalau tadi, Bapak Ibu bisa menang, maka saya akan kasih hadiah. Sebaliknya, kalau saya yang menang, saya cuma minta hadiah yang segerhana. Beberapa barang yang Bapak Ibu bawa. Satu, kunci mobil-kunci motor, isi rekamin, tabungannya, dan uang tunai yang ada di dompet Bapak Ibu buat saya semua. Mau atau tidak mau? Tidak mau. Iya, saya percaya yang datang sini bawa duit banyak, dan ilmu yang banyak, sepulang dari acara ini. Betul gak, tidak? Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Oke, hari ini malam yang membanggakan, dimana buat saya pribadi, kota Surabaya adalah acara kedua. Yang pertamanya kapan? De, Stevie, Mas Stevie. Acara yang pertama itu di Surabaya juga. Saya lupa hotelnya dimana. Namun waktu itu ada tamu dari Amerika Serikat juga. Dua orang Amerika Serikat, dan saya menjadi penerjemah sekaligus motivator di acara tersebut. Namun saya lupa gedungnya. Tapi yang menurut saya lebih membanggakan lagi bahwa hari ini, saya berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian yang senyumnya menarik, tepuk tangannya yang keras, dan uangnya banyak. Amin. Ya, setelah lagi. Saya mau berjumpa tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Bukan cek yang intrusan bisnis, ya. Kita mengelola namanya mental juara, otak juara. Nah, permasalahannya hari ini, banyak mungkin yang berkata dalam hati, eh, saya udah umur sekian, mana bisa saya jadi juara? Saya katakan, tetap bisa. Saket lah. Ya. Coba bagaimana caranya? Malam ini teknis-teknis praktis saya memberikan kepada Bapak Ibu. Ini adalah profil beberapa talenta yang saya miliki. Selain taekwondo dan lain-lain, tadi ada beberapa profil video. Mungkin Bapak Ibu senang lagu keroncong, monggo. Denger di gebiar keroncong, kalau enggak kami semalam atau Senin malam. Saya beberapa kali isi di gebiar keroncong. Walaupun suaranya biasa-biasa saja, namun katanya orang, nyanyi keroncong itu nyanyian lagu yang paling sulit katanya. Kalau enggak salah, diramain sebagai berikut. Mata airmu dari Solo Tergurung-gurung seribu Air mengalir sampai jauh Akhirnya ke laut Tergurung-gurung seribu Tergurung-gurung seribu Dan tadi MC kita Mbak Ella mengatakan bahwa satu-satunya juara dunia dari Indonesia kebetulan dari murid kami. Ya tepuk tangan, membanggankan untuk Indonesia. Lihatlah ya. Ini dia, foto yang terlaki dulu. Tadi sudah kita kenalan. Jadi bagaimana cara untuk bisa jadi asang juara? Eh ternyata berapa? 30 juta komputer ada di kepala kita. Ada berapa banyak? Ada berapa banyak? 30 juta. Eh berapa ini? Satu komputer saja seperti di tempat itu. Sudah begitu banyak kemampuan yang dilakukan. Betul atau salah? Betul atau salah? Apalagi 30 juta komputer. Cuma kenapa kemampuan letaknya itu gak bisa meningkat-meningkat? Salah satunya adalah diri sendiri mengatakan Saya katakan sekali lagi, Bapak Ibu, Ayah saya stroke posisi Hidup di kasur dan DAP hanya di tempat tidur. Gara-gara jarak tinggi, diabetes, asal orang, mata katara kepal. Dengan metode MCB dan dibantu juga dengan kripto. Hari ini dua bulan lewat dari proses yang Sekarang bisa jalan, bisa ngobrol, bisa ngapain, jangan jalan kemana saja. Mau percaya atau tidak? Luar biasa. Ada apa-apa yang ngapain? See it is believing. Melihat dulu baru percaya, tapi berbahagialah orang yang belum melihat, tapi dia sudah percaya. Betul atau tidak? Dan Anda yang berani hadir di sini, belum melihat, tapi sudah percaya dan mau datang, Anda adalah orang-orang yang luar-luar biasa. Ini sang-sang jualan. Nah, sekarang yang mau tidak memampu sederhana. Hati yang harus selalu? Hati yang harus selalu? Gembira. Harus selalu? Senang. Harus selalu? Ikhlas. Harus selalu? Gimana, Pak? Ya, begitu ya. Hati yang harus selalu sesenang, karena hati yang gembira adalah obat. Siapa yang ingin selalu sehat? Angkat tangannya. Coba, ingin selalu sehat, apalagi lebih banyak umur, ekstra bonus. Eh, ini kata-kata adalah doa loh. Angkat tangannya loh. Betul, betul. Yang tidak angkat tangannya, lihat, banyak yang menyaksikan, bukan cuma yang kelihatan depan mata, tapi para malaikat juga hadir di sini. Ayo coba, angkat tangannya loh. Saya menanyakan siapa yang ingin selalu sehat, yang ingin selalu, apalagi di doa yang panjang umur. Bagus sekali. Silahkan turun tangannya. Nah, salah satu ingin sehat tentu harus ada obatnya. Dan obat yang paling alami adalah, pertama, senyum dulu. Sudah bisa kasih senyum? Walaupun giginya beberapa yang hilang. Senyum itu tertransfer. Lingkungan pengaruh. Kenapa Bapak Ibu harus hadir ke ruangan ini, dan menghadirkan orang yang bersuara keras tadi. Pari ini sudah, since you've been gone. Wah, MC dan penyanyi juga begitu, luar biasa. Karena apa? Memberikan suasana. Memberikan pengaruh. Betul kan dia? Kalau Bapak Ibu, di antara orang-orang lingkungan, yang kondisi muka ini sebut, ya ikut ini. Tapi kalau orang Ibu terus bersemangat, berteriak seperti ini, minimal Bapak Ibu durung sambil, betul kan dia? Tapi kalau saya berbicara, Bapak Ibu, sihat cintanya dalam acara ini, haruslah kita bersemangat. Mari kita berteriak semangat. Ada yang kita tahu ya? Nanti kita kutuk bareng misalnya. Oke, mumpung ada artis ya, KSB kan disini. Nah, hati harus selalu gembira. Kalau kau senang hati, takut tangan. Kalau kau senang hati, takut tangan lebih. Kalau kau senang hati, lakukan sekali lagi. Kalau kau senang hati, takut tangan. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, lakukan sekali lagi. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, bilang sehat. Sehat. Kalau kau senang hati, bilang sukses. kalau kau senang hati lakukan sekali lagi kalau kau senang hati bilang sehat sehat sekali lagi saya mau dengar tepuk tangannya lebih meriah lagi dari awal katanya mau sehat jadi jangan malas untuk diminta tepuk tangan tadi salah satu kuncinya tepuk tangan seperti itu tepuk tangannya itu ketemu semua jari coba semua jari ketemu dulu begini, begini bukan korek-korek begini kuat, 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 kuat makin cepat makin cepat terlihat kuat nanti tolong diadakan pak, oh ini seperti taman kanan-kanan ya, karena apa? suasana, ilmu pengetahuan apapun materi akan bisa masuk kalau hati selalu senang betul gak sih ya pak pedro? bagaimana pekerjaan bisa selesai bagaimana kerjaan apapun yang seru di lakoni itu bisa selesai kalau kita merangut gelo, gelo, gelo apa lagi ya pak, orang Jawa-gelo gelo gitu, ngelongso ya ada lagu jopo do ngelongso jamane, jaman rakoso urik panjang aneh ku menurut ku menurut ku menurut ku menurut nanti kita nyanyi barang-barang tempat ini yang cocok untuk karaoke oke oke, lalu hati selalu hati yang kedua selalu apa? ber 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 bersyukur lalu yang kedua apa apa ber bergembira selalu ber ber bernyanyi yang penting menyenyanyi salah satu lagu yang saya senang bersyukur kepada Allah bersyukur sepanjang waktu setiap nafasku lebih keras Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur padamu ya Allah kau jadikan saudara indah dalam terbesarkan satu lagi lagu yang umum mungkin bapak ibu tau demasi syukuri syukuri apa yang terbesar terus 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 melakukan yang terbaik mujizat itu nyata bukan karena kekuatan namun roh ya Tuhan ketika ku berdoa mujizat itu nyata saya selalu bernyanyi pada saat bangun tidur saya selalu bernyanyi karena saya bersyukur bahwa ya Tuhan terima kasih setiap oksigen yang saya hirup gratis degupan jantungnya lagi degup-degup begini gratis betul gak tidak bapak ibu harus selalu bersyukur bersyukur apalagi hari ini saya bersyukur diundang oleh Pak Ateng Budianto ke acara yang megah seperti ini tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Ateng Budianto dan keluar panitia yang disini terima kasih lupa wih terima kasih panitia dari free stand kita ya luar biasa memang saya banyak sekali ke acara-acara bahkan dari bulan bulan lalu saya ke India itu perlu waktu 16 jam 3 kali flight pulang pergi demikian ditambah lagi bagasi saya ketinggalan di Jakarta jadi pakaian apa yang saya beli pakaian disana isi dalangan juga saya beli disana tapi apa yang semangat terus kita transferkan nah yang ketiga kita bikin sehat salah katanya ini dari O otak siapa yang percaya bahwa kata-kata adalah doa kata-kata adalah doa kita ucapkan kata-kata itu adalah doa jadi jangan sembarang berkata-kata betul gak tidak betul gak tidak makanya ada pengobatan dengan terapi air minum sakit bisa menyel menyel betul itu sebabnya pada saat bapak ibu berkata-kata pada saat saya berkata-kata seperti ini saya men-transfer apa yang ada di positif di pikiran saya dan perasaan saya kepada bapak ibu coba apa yang terjadi kalau saya dengan merenguk-terenguk sebelum ngaji begini masalah saya di rumah sampai yang berbangu kalau ibu juga gak mau pulang betul gak tidak itu sebabnya saya menempatkan posisi kripto ini dalam pelatihan MCB yang saya lakukan itu sebagai nutrisi otak berapa banyak udah ribuan anak hampir di seluruh Indonesia kemarin akhir dua bulan lalu di Dubai yang hadir di Dubai itu anak Filipina Iran Iran Syria Perancis Inggris Filipina Amerika itu anak-anaknya rata-rata kenapa ya kok pada pinter bahasa Inggris dari kelas umur lima tahun jago bahasa Inggris sama seperti di surat bayi baru dua tahun gak jago bahasa Jawa ya bapak ibu kripto yang saya minumkan kepada putra-putra saya lu udah punya anak kok tidak itu dari gak pernah ranking saiki ranking terus yang biasa saiki tarik nafas ini kasih aja kripto kei lima desh sorry lima desh lemuan nonton deh video ini di foto video video anak saya juga di senangpintar.com ya percuma saja anak ikut bimbing ilus belajar sana silik tes di channel saya ikut aktivitas segala macam training kalau tidak ada betal dengan baik itu sebabnya kita suka dengan senangpintar.com dan hari ini saya ingin berikan tips yang lain yaitu kita bongkar rahasia senangpintar ini padahal kelihatannya gampang ya kelihatannya sih gampang pas dilakukan gak segampang yang dikeluin kira-kira kita mau bergerak saya kasih kalau di luar negeri Bapak ini per materi ini mereka bayang jutaan putian tapi hari ini sebagai pengharga kepada panitia saya kasih gratis ya mau gratis tepung tangan yang keras tepung tangan yang semangat wow